Ratingnya semakin anjlot, apakah Cinta Yasmin akan tamat lebih cepat? Sinetron Cinta Yasmin yang dibintangi oleh Amanda Manopo saat ini tengah menghadapi tantangan besar di dunia pertelevisian. Meskipun diperankan oleh salah satu aktris paling populer di Indonesia, performa sinetron ini terus menurun. Sejak tayang di RCTI, Cinta Yasmin tampaknya kesulitan untuk mendominasi persaingan rating, terutama tanpa kehadiran Arya Saloka yang sebelumnya menjadi partner Amanda di sinetron Ikatan Cinta. Industri sinetron Indonesia semakin kompetitif. Munculnya sinetron-sinetron baru dengan konsep yang segar dan menarik membuat penonton memiliki banyak pilihan. Saleha misalnya, sinetron dari SCTV ini berhasil mempertahankan posisinya di puncak rating dengan cerita yang menarik dan pemain yang solid. Cinta Yasmin harus bekerja ekstra keras untuk bisa bersaing. Dalam beberapa minggu terakhir, Cinta Yasmin terus mengalami penurunan posisi di daftar rating harian. Melalui akun Instagram at Indotv Trends pada Sabtu 31 Agustus 2024, menunjukkan bahwa Cinta Yasmin kini berada di peringkat ke-6, di belakang sinetron Saleha, Naik Ranjang, serta tayangan olahraga dan variety show lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa sinetron Amanda Manopo belum mampu kembali ke puncak performa yang pernah dicapai sebelumnya. Penurunan ini tentu saja menuai berbagai tanggapan dari warganet dan para penggemar Cinta Yasmin. Banyak yang mengkritik alur cerita yang dianggap kurang menarik dan terkesan ngambang. Beberapa penggemar berharap bahwa penurunan rating ini tidak berlanjut hingga sinetron tersebut harus ditamatkan lebih awal. Komentar-komentar di media sosial mencerminkan kekecewaan penonton terhadap perkembangan cerita yang dirasa kurang konsisten. Kritik yang sering dilontarkan oleh beberapa netizen adalah alur cerita yang kurang konsisten. Perubahan plot yang terlalu cepat dan tidak terduga membuat penonton merasa kebingungan. Karakter Yasmin yang awalnya fokus pada satu masalah, kemudian tiba-tiba terlibat dalam konflik yang berbeda, membuat cerita terasa kurang fokus. Salah satu faktor yang membuat Cinta Yasmin sulit menyaingi kesuksesan ikatan cinta adalah perbedaan dalam membangun kemistri antara pasangan utama. Jika Arya Saloka dan Amanda Manopo berhasil menciptakan dinamika yang kompleks dan penuh konflik, maka kemistri antara Amanda dan Kenny lebih terasa ringan dan romantis. Hal ini membuat penonton yang sudah terbiasa dengan intensitas ikatan cinta merasa kurang puas. Selain itu, alur cerita ikatan cinta yang penuh intrik dan misteri berhasil membuat penonton penasaran dari episode ke episode, sementara Cinta Yasmin sejauh ini belum mampu menghadirkan kejutan yang serupa. Para penggemar dan penonton kini menantikan perubahan positif dalam sinetron Cinta Yasmin. Banyak yang berharap bahwa dengan pengembangan alur cerita yang lebih menarik. Tentu ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh tim produksi. Namun, dengan strategi yang tepat dan kerja keras, sinetron ini masih memiliki potensi untuk bangkit kembali. Kunci suksesnya terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren penonton dan menghadirkan cerita yang relevan dan menghibur. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan oleh Amanda Manopo untuk meningkatkan performa sinetron ini? Tulis pendapatmu di komentar.